Curhat tetangga imbas rumah Raffi Ahmad dan Nagita yang selalu ramai, beber sikap ayah Rafathar. Intro Dikutip dari Banjarmasinposco.id Presenter Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selama ini dikenal sebagai pasangan yang peduli pada temannya. Lantas bagaimana perlakuan ayah ibu Rafathar dan Rayanza kepada tetangga sekitaran rumah mereka. Nah, fakta ini terjawab dari satu akun TikTok yang pemiliknya mengaku sebagai tetangga rumah Raffi dan Nagita. Akun TikTok itu adalah Ed Nadia atas nama Nadia. Padahal yang Sultan cuma AA dan Bagigi, tapi aminin aja kan tulis di caption yang dikutip dari hari Kamis. Dalam tayangan TikTok itu terekam Nadia sedang curhat terkait jadi tetangga Raffi Ahmad dan Nagita. Nadia lantas curhat bagaimana rasanya menjadi tetangga artis yang diculuki Sultan Andara. Bahkan dia mengaku rumahnya sangat dekat dengan istana Andara milik Rafi dan Nagita. Menurutnya rumahnya berderetan dengan rumah lama, kantor dan rumah baru Rafi dan Nagita. Rumahnya Cipung ada di situ tuh di sebelahnya yang lagi dibangun, sampai kantoran, sampai rumah lamanya sepanjang kafling, kata Nadia. Dikatakannya rumah Rafi dan Nagita tidak pernah sepi, apalagi teman-teman Rafi atau Nagita juga berkunjung ke rumahnya. Meski begitu, Nadia mengaku jika dia santai dan senang. Akibatnya dia juga bisa mengetahui apa yang terjadi dengan tetangganya tersebut. Rasanya biasa aja, cuman seru, ramai aja kayak rumah kita, so fun, kalau ada acara kita bisa ngintip, wow ada acara, ujar Nadia. Bukan hanya itu, Nadia juga mengungkap sikap Rafi dan Nagita pada tetangga. Baginya Rafi dan Nagita memiliki tabiat yang baik. Bahkan dia pernah diberikan sebuah hampers. Aku pernah dikasih hampers waktu lebaran, dikasih brule. Brule. Bahkan dia pernah diberikan sebuah hampers. Aku pernah dikasih hampers waktu lebaran, dikasih brule, ucap Nadia. Nadia juga menilai Rafi memiliki pribadi yang sobat. Ini terlihat saat Rafi bertamu ke rumahnya. Ketemu AA Rafi, sering ketemu ujarnya. Menurutnya, Rafi selalu berlaku sobat. Rafi malah menundukkan kepala saat berbicara dan bertemu dengan ayahnya. Dia muncul di mana-mana nundukin kepala ke papaku, pungkas Nadia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Terima kasih telah menonton!